Rata-rata pada karyaku sebagian besar sih inspirasinya dari diriku sendiri, jadi pengalaman pribadi. Dari awal karyaku lebih berkutat pada masa lalu, jadi aku sangat tertarik dengan sejarah, yang paling dekat adalah sejarah diriku sendiri, jadi bagaimana kadang-kadang pengalaman-pengalaman masa lalu dibenturkan dengan kondisi sekarang ini, terus nanti efeknya membayangkan nanti efeknya untuk masa depan seperti apa. Dan cerita-ceritanya lebih personal, cerita tentang aku, simbol-simbolnya juga simbol-simbol personal, saya kayak banyak teks, awalnya itu kan karena memang aku dibesarkan di lingkungan yang banyak berkutat pada kebudayaan literal lah, teks itu kayak berpantun, berpuisi, atau mengaji, dipandang apalagi. Awalnya aku dididik dengan situs seperti itu, tapi ternyata pada prosesnya, aku ada kendala dengan masalah bagaimana fokus pada satu teks itu loh, jadi kalau di teks itu aku merasa berat bagaimana kamu mulai dari teks awal sampai teks akhir itu, kamu harus konstan mengatur fokus kamu. Kadang-kadang di tengah jalan buat aku baca teks itu bisa kemana-mana, nah akhirnya aku menemukan di bidang dua dimensi visual art itu, itu aku malah bisa lebih bebas, mau memulai dari mana, mau dari tengah, dari akhir, dari awal, itu yang penting bukan masalah itunya, bukan runutnya, tapi nanti hasil akhirnya. Nah proses di sana buat aku lebih menarik, semua proyek itu menarik karena mereka jadi itu seperti sebuah novel, tapi setiap bab itu punya cerita sendiri, nah setiap bab itu bisa kita baca mempunyai cerita sendiri, namun nanti kalau bab per bab itu kita gabung, dia akan menjadi sebuah novel, jadi sebuah cerita besar. Nah sekarang aku lagi menyelesaikan bab per bab itu, nanti novelnya setelah mungkin proyek besar ini jadi, baru kita baca bareng. Awalnya mungkin cita-citanya sederhana pengen jadi pelukis, bisa gambar, pameran, bisa jualan, bikinin buku, bisa hidup dari sana, selesai. Tapi ternyata seiring waktu, proses, berkenalan, interaksi, ternyata ada sebuah pemikiran yang bergeser. Jadi buat aku kesenian itu bukan segera melukis atau mematung atau apa, ternyata berpikir, bertindak, itu menjadi sebuah kesenian. Nah akhirnya aku memutuskan selain dari berkarya secara visualnya, ada sebuah tindakan kesenian lain, ya itu tadi aku ternyata senang berkomunikasi. Berbagi informasi, terus berdiskusi, akhirnya kenapa tidak kita bikin ruangan, akhirnya aku ketemu teman yang punya pemikiran sama, kita bikin sebuah proyek namanya Office for Contemporary Art, OFCA, ya itu ya, seperti artis inisiatif, karena ternyata menjadi seniman itu kompleks, tidak hanya sekedar kamu bisa gambar atau apa, ada gabungan antara konseptual, intelektual, teknikal, nah akhirnya kalau kayak gitu kita nggak bisa sendiri, kita butuh namanya komunitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!